Halo pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel ofisial AINews dan nyalakan loncengnya. Di hari air sedunia Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dinas terkait menanam pohon loa di Bantaran Kali Cilibung, Jakarta. Penanaman pohon di Taman Maju Bersama selain berfungsi sebagai pangkalan air saat musim penghujan juga untuk mengontrol aliran sungai. Penanaman pohon loa dalam rangka hari air sedunia ini berlangsung di Taman Maju Bersama Gintung, Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin Siang. Selain untuk menjaga ekosistem tanah, penanaman pohon loa di Bantaran Sungai juga untuk menghindari terjadinya erosi. Taman Maju Bersama yang didirikan sejak tahun 2019 berfungsi sebagai pangkalan air saat musim penghujan tiba dan mengontrol aliran sungai. Yang fungsinya selain untuk tempat interaksi sosial, tempat berfungsi sekitar luar biasa kita, juga Taman Gintung menjadi tempat patir air ketika menuju luang sampai 2 meter. Jadi Taman tersebut juga berfungsi sebagai tempat peresapan air. Kemudian Taman Maju Bersama ini dibangun pada tahun 2019, yang mana di Taman TMP lainnya juga bisa membuat retensi ikon untuk menjaga. Terima kasih.